Kampung Sinau Para siswa ini bisa belajar secara bergiliran sesuai tingkat kelasnya. Mulai dari pagi hingga sore, kelas 1 sampai kelas 6 tetap bisa belajar di gedung tersebut. Berbagai mata pelajaran pun bisa tersampaikan kepada murid-murid yang sudah sekitar 3 bulan ini harus belajar di rumah saja. Tak hanya gurunya saja, namun anggota kepolisian dan TNI juga turut mengajarkan pengetahuan umum kepada para siswa. Para siswa pun senang ketika mendapatkan pengetahuan baru yang diajarkan. Kisah-kisah, nyopi, sama belajar matematika. Membacakan kisah dan matematika ya. Ide untuk membentuk Kampung Sinau ini muncul dari Babin, Kamtip, Mas, dan Babinsa di sejumlah wilayah di Kabupaten Mojokarto. Mereka berempati ketika melihat para siswa SD jenuh karena cukup lama tidak belajar bersama-sama. Berawal dari empati tersebut, ide membuat Kampung Sinau yang menerapkan protokol er kesehatan pun dipersiapkan. Mulai dari kewajiban menggunakan masker maupun tersedianya hand sanitizer di sudut gedung tersebut. Dengan adanya handphone Android dan juga Wi-Fi. Di sini kami langsung melihat langsung tanpa diketahui oleh anggota tersebut. Dan kita lihat memang nyata. Ya mungkin teman-teman bisa melihat. Di sini ada Babin Katip, Mas, ada Babinsa, dan juga diwakilkan dari guru-guru yang ada di wilayah kampung ini dan dusun ini. Untuk memberikan pelajaran tambahan. Maksud dan tujuannya sangat baik dan sangat positif. Untuk apa? Untuk nantinya bisa memberikan pencerahan dan juga tambahan-tambahan pembelajaran kepada anak-anak yang ada di dusun ini. Untuk apa? Kampung Sinau ini rencananya akan dicanangkan di setiap desa yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dari Mojokerto, Maulana Syarif melaporkan.